. Sedih banget, empat hari menuju cerai. Ini pesan Kang Deddy Mulyadi kepada kedua putranya. Gugatan cerai Bupati Purwakarta, N. Ratna Mustika kepada suaminya Kang Deddy Mulyadi di pengadilan agama Purwakarta pada tanggal 19 September tahun 2022 lalu, kini telah berada di bibir jurang. Agar kalian tidak penasaran simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu. Agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya, kalau sudah langsung saja simak beritanya sampai selesai. Tinggal empat hari lagi sidang gugatan cerai akan digelar kembali yaitu pada tanggal 22 Februari mendatang. Empat hari lagi, sidang gugatan cerai itu akan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Purwakarta. Walau belum berlangsung namun hasilnya sudah dipastikan berakhir sedih, yaitu cerai. Hal itu karena selama masa persidangan Enratna Mustika selalu menolak negosiasi baik dari pihak Kang Deddy Mulyadi bahkan Hakim. Jelang sidang perceraian itu, publik kembali membongkar pesan-pesan Kang Deddy Mulyadi kepada kedua putranya, yaitu Maulana Akbar dan Yudhistira Manunggaling Hurib. Melalui twitternya Kang Deddy memosting dirinya dengan kedua putranya itu sembari menuliskan pesan-pesan kehidupan. Apapun kenyataan hidup yang kita alami, akan menjadi lukisan indah kalau kita syukuri. Kita menghadapi kesulitan, ada orang lain yang jauh lebih sulit. Selamat pagi, tetap tegar dan semangat, tulis Deddy Mulyadi di akun twitter pribadinya at Deddy Mulyadi 71, dikutip pada Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023. Dia melanjutkan dengan pesan untuk anak-anaknya, ingatlah anak-anakku, jika kebahagiaan yang kalian cari adalah untuk diri sendiri, maka itu bukan kebahagiaan, itu adalah egoisme, karena bahagia adalah saat orang lain bahagia karena kehadiran kita, tetap tegar, pesannya lagi. Terlebih kepada Maulana Akbar, putra sulungnya itu, melalui unggahan kanal youtubenya beberapa waktu lalu, Kang Deddy Mulyadi berpesan agar Maulana Akbar sebagai putra sulung harus bisa menjaga kedua adiknya dan tetap menyayangi ibu tirinya yaitu N. Ratna Mustika. Tetaplah sederhana, sayangi Mbu, Detira dan Nyi Hiang Sukma Ayu sepenuh hati. Berbagilah pada sesama agar hidup lebih bermakna, ucapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.